Pemgap Sumedang memulai vaksinasi COVID-19 untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun hari ini, Rabu 5 Januari 2022. Vaksinasi itu dilakukan di kantor Desa Genteng, Kecamatan Sukasari, Sumedang, Jawa Barat. Beberapa murid SD yang disuntik vaksin pun diberi sejumlah uang oleh Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir. Sebelum melakukan vaksinasi, Doni mengajak orang-orang yang hadir untuk sama-sama berdoa. Untuk mengawali vaksinasi di Desa Genteng itu, tim vaksinator menyediakan 69 dosis vaksin anak. Dikutip dari TribuJabar.id, vaksinasi tersebut kemudian diawali dari SD di daerah Torpencil. Doni kemudian menyaksikan seorang anak kelas 3 SD, Muhammad Indra Nugraha. Murid itu duduk di sebuah kursi di depan Bupati dengan lengan baju kiri tersingkap. Tangan kirinya pun siap menerima suntikan vaksin. Selesai di vaksin, Indra kemudian diberi selembar uang 100 ribu oleh Bupati Sumedang sebagai hadiah. Begitu juga kepada seorang murid perempuan yang divaksin setelah Muhammad Indra Nugraha. Saat ditanyai, Indra mengaku tidak takut disuntik vaksin COVID-19. Halih-halih takut, ia malah senang karena mendapat uang dari Bupati. Ia kemudian mengajak teman-temannya seusia SD untuk ikut di vaksin juga. Semedang melaksanakan mengawali vaksin untuk anak SD. Tidak sampai setelah tahun, kita mulai di SD terkencil di daerah desa Genteng. Alhamdulillah, ini desa Genteng. Kita mulai vaksin anak-anak SD. Alhamdulillah, tadi penjalan lancar. Bisa cepat kita menyaksikan vaksin untuk anak SD ini. Alhamdulillah, kita sudah buat rencana. Sasarannya, kapan waktunya sudah ganggu. Siap ada sekitar 100 ribu lebih ya. Untuk, apa, karena penangsa besok-besokannya di vaksin ini, kita akan sempatnya untuk menyelesaikan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!